sambil menunggu layang-layang dinaikkan kita lihat suasana dulu sob kebelakang lagi sob, kebelakang lagi berat sob, kelihatannya berat kita jalan lagi sob, sambil jalan sambil melihat suasana pantai ketawang yang indah ini sob jadi para pengunjung itu banyak yang bermain-main di tepi pantai sob kemudian ada juga kuda sob nah ini sudah siap diterbangkan sob sudah siap terbang sudah siap mengudara sob tuh panjangnya tuh, nah ini depannya ini sob tuh, ini depannya ini naga halo sobat ngetripper, jumpa kembali dengan ngetrivio channel ngetrivio channel sekarang berada di pantai ketawang Purworejo jawa tengah sob, jadi pantai ketawang itu berada di kabupaten Purworejo sob kebetulan di pantai ketawang ini sedang ada festival layang-layang sob nah di belakang kita itu ada layang-layang yang panjang banget layang-layang naga yang sebentar lagi mengudara itu sob nah sekarang kita akan menikmati indahnya pantai ketawang sob nah ini sebelah belakang saya itu adalah pantai ketawang sob keren banget jadi pantai ketawang ini cukup panjang kemudian ombaknya juga cukup besar sob jadi nanti disamping kita menikmati indahnya pantai ketawang kita akan melihat juga festival layang-layang sob oke sob sebelum kita melihat suasana pantai ketawang dan festival layang-layang di pantai ketawang ini silahkan subscribe ngetrivio channel terlebih dahulu dan setelah subscribe yuk langsung saja kita ikuti indahnya pantai ketawang Purworejo jawa tengah ini sob tuh sob di sebelah situ itu pantai ketawang yang banyak pengunjung jadi pengunjungnya ini beruntung sekali disamping menikmati indahnya pantai ketawang kalian juga bisa melihat festival layang-layang di sore hari ini sob tuh kita lihat tuh ini layang-layang naga ini sob panjang banget ini sebentar lagi mengudara ini sob nah ini mau mengudara banyak banget panjang panjang banget nah jadi kita akan menyaksikan terbangnya ataupun mengudaranya layang-layang naga juga sob ini panjang banget ini sob nah di udara itu juga sudah banyak layang-layang sob ini layangnya kecil-kecil itu sob yang di atas sudah banyak yang mengudara masih belum mengudara masih belum mengudara selain ada festival layang-layang juga ada panggung hiburan sob disana itu ada panggung hiburan juga di dangdutan kelihatannya juga memeriahkan adanya festival layang-layang ini sob ada paus juga yang besar itu sob disana sob kita nunggu dulu nunggu layang-layang ini di naikkan sob selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ujung nah ini mau mengudara ini sob Udah siap-siap mau dinaikkan ini sob Layang-layangnya sob Sambil menunggu layang-layang dinaikkan kita lihat suasana dulu sob Oh Belakang lagi sob Belakang lagi Berat sob, kelihatannya berat ya Panjang tuh Kita Kita Jalan lagi sob, kita jalan sambil jalan Sambil melihat suasana Pantai Ketawang yang indah ini sob Jadi Para pengunjung itu banyak yang bermain-main di tepi pantai sob Kemudian ada juga Kuda sob Nah ini sudah siap Diterbangkan sob Sudah siap terbang Sudah siap mengudara sob Tuh 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 ini naga ini naganya ini kepalanya nah ini sudah mulai mau terbang selamat menikmati selamat menikmati ah jatuh lagi belum mau terbang kita lihat-lihat dulu suasana pantai ketawa nah ini ada kudanya juga kalau yang mau naik kuda ada juga bisa naik kuda nah itu sok layang-layangnya sudah ada yang banyak yang naik lalu ini sudah menikmati Hai nah ini kita jalan-jalan sob jadi di sana itu yang tempat parkirnya di sana yang lainnya juga banyak yang terbang Nah itu ada ikan pausnya yang besar tuh sob Hai jadi di sore hari ini selain bisa menikmati debur ombak Pantai Ketawang bisa menyaksikan juga festival layang-layang sore kemudian untuk pasir Pantai Ketawang itu pasirnya berwarna hitam pasirnya itu berwarna hitam pasirnya kemudian debur ombaknya juga kencang sob tidak berbeda dengan Pantai Dewa Ruci karena kalau Pantai Selatan itu ombaknya itu besar-besar sob kalau kita bandingkan dengan Pantai Utara kalau Pantai Selatan itu bersih-bersih banget Tuh sudah banyak tuh jadi karung-karung yang ada di sini nah karung-karung yang ada di tengah-tengah pasir ini digunakan untuk nyantelno atau nyancang nyancang layangan sob nah ini untuk pegangan tali layang-layang sob jadi di Pantai itu banyak sekali karung-karung yang nantinya digunakan untuk beban atau menahan beban dari layang-layang sob nah nih ini karung-karung ini digunakan untuk menahan beban oh layang-layang ini festival apa Udu Mas festival layang-layang apa Udu festival lokalan layang-layang apa tiap-tiap sore ada ini lokalnya oh lokalan hadiahnya apa Mas juara hadiahnya juara ya agak penghargaan apa di panggung situ hiburannya karena ada panggung ada festival layang-layang ya hadiahnya lumayan 1 juta rupiah eh 250 700 700 oh ini layang-layang apa Mas kotek kotek belolong apa kotek kotek belolong kotek belolong kotek belolong artinya apa layangan layangan artinya YouTube ngetrip 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 yuk ngetrip yuk yuk Banjar Banjar Negoro ini 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 benangnya apa Mas tampar tambang abad ya sebulat ya sebulat oh bebannya berat makanya dipasih karung ya berat banget ternyata berat sop layang-layangnya berat Nah ini kita lihat Kita lihat situ Ngetrip Ngetrip yuk Nah ini Paus Nah ini Layang-layang paus Ini besar ini pausnya Ini pausnya besar Tapi juga belum Ini belum Terbang Ini yang besar-besar ini Belum terbang juga Di sana itu Pantainya Banyak kabut Di sebelah sana Nah ini layang-layang paus Kemudian di sana Ada parasut Di sini Ngetrip Ngetrip dari pagi tadi mas dari tadi pagi sampai jam berapa? setengah 5 ini belum naik besok ya pas tayang ya yuk kita lihat yang layang-layang yang naganya belum bisa terbang sob ini pausnya juga belum terbang pausnya juga belum terbang nah kalau ini yang ikan ini sob ikannya udah terbang jadi kalau di pantai ketawang itu pasirnya bagus seperti savana bagus banget jadi dari pagi festival layang-layangnya itu dari pagi untuk yang naga belum terbang sob sampai tadi belum terbang nah ini ada tanaman pandan di tengah nah ini ada panggung ngundo bareng dan eksibisi nah ini ada panggung hiburannya juga sob disitu sob nah itu ngundo bareng dan eksibisi ada tren naga tren moral 3D dan 2D ataupun 2 dimensi dan 3 dimensi baru muncul karena saya tahu personal langit sudah ikut kemana kita lihat warna-warna ini kan juga karena teman-teman personal langit ini sudah ikut kemana-mana saya sudah punya gambaran dan kami harapkan juga tiba-tiba yang lain tradisional yang dikembangkan tetapi lain-lain rata-rata naga sob kita lihat bersama kita di pelangi Jogja juga ada kerasi 2 dimensi 3 dimensi ada naga ada tren ada tren poni sebenarnya lain-lain yang bentuknya sama direntek ini dipertil dulu ICG munggah ini dipertil ramunggah ini kebalah-balah naga jadi mungkin ini ada beberapa macam jenis layangan layang kerasi dibagi-bagi kemudian layang tradisional yang kita kembangkan ini masing-masing daerah punya ciri tapi layang-layang sudah bisa dikaman diperlukan jadi jadi ini ada layang-layang yang punya ciri ini kalau di depan sob ketawan kalau dari panitia menentukan layang-layang jenis A bentuknya seperti itu nah ini depan pantai ketawang ada tulisan ketawang bit yang nantinya bisa digunakan untuk berfoto-foto sob tadi banyak yang agak luput di bawahnya ya kemudian di sini juga banyak juga para pedagang kemudian kalau yang diharapkan di sana itu di panitia itu kue jaring laba-laba berapaan mas 5.000 5.000 itu apa harapannya lancarnya gombyok gombyok lulalak lulalak harapannya seperti lulalak wonggo teman-teman pelayan di 4warjo bisa diskusi kita tentukan mungkin dengan teman-teman pok darwi sejaya teman-teman teman-teman 5.000 5.000 5.000 ini bangunan yang besar di jati malang kita di sini oke gitu kemudian di sini ini tempat parkirnya nah ini tempat parkirnya jadi suasananya juga enak sih tempat-tempat untuk istirahat menikmati pantainya itu juga enak banyak juga gasibo-gasibo yang disewakan juga rata-rata sewanya itu 20.000 tidak ya tapi sudah berapa hari mas festival layang-layang harapannya di purwalsho tutup layang-layang satu hari satu hari iya iya saya kena ganera belum mumpul ini juga punya jelengan sedoyong destinasi wisata yang ada di purwalsho dikembangkan jadi katanya itu anginnya itu tidak terlalu kencang jadi banyak layang-layang yang besar itu tidak bisa terbang jadi yang terbang-terbang ini ya layang-layang yang memang ukurannya tidak terlalu besar jadi jadi bapakannya gak kelihatan dan seterusnya mati warnanya sehingga bentuknya oke sobat metrip semua kita sudah menyaksikan indahnya pantai ketawang di Purworejo kabupat selamat sore oke oke sobat ngetrip semua kita sudah menikmati indahnya pantai ketawang di Purworejo Jawa Tengah nah disini selain kita bisa menikmati pantai ketawang kita juga bisa menikmati festival layang-layang dari pagi sampai sore hari ini tapi sayangnya untuk anginnya itu tidak terlalu besar jadi layang-layang yang ukurannya besar ukurannya panjang itu tidak bisa naik ataupun tidak bisa terbang yang naik itu ya layang-layang yang memang ukurannya tidak terlalu besar selain kita sudah menikmati indahnya pantai ketawang kita juga sudah menikmati juga asiknya festival layang-layang oke sobat jangan lupa terus dukung ngetrip yuk channel dengan cara like komen dan subscribe ngetrip yuk channel semoga kita berada di pantai ketawang Purworejo Jawa Tengah ini bisa menghibur dan bisa menjadi referensi buat teman-teman semua sobat ngetrip semua kalau berada di Purworejo untuk bisa mampir di pantai ketawang ini sampai jumpa semoga bermanfaat dan cuus sudah sama tetapi penilaian bawah dimanapun seperti itu judul itu adalah judul layangannya yang menggambar ekspresi layangan itu kemudian tadi Aji sedikit saya menambahin warna kadang kita berbik parna di bawah tapi layangan itu kan indah ketika di atas kita harus melihat kondisi saat ini itu warna langitnya abut putih atau biru nah ini yang harus kita kombinasikan warna yang paling menarik Patunun selamat berkarya selamat berkreasi terima kasih selamat menikmati